Kampung Gembira Gembrong yang sempat dilanda musibah kebakaran akan ditata menjadi permukiman warga dengan konsep waterfront atau menghadap sungai. Gubernur DKI Jakarta memimpin apel kerja bakti penataan Kampung Gembira Gembrong, jati negara Jakarta Timur yang ditimpa musibah kebakaran dua bulan lalu. Anies juga meletakkan batu pertama sebagai simbol dimulainya revitalisasi atau penataan permukiman warga. Konsep kampung ini nantinya terintegrasi antara unit tempat tinggal dan lokasi usaha bagi warga. Awalnya adalah pengembalian tempat ini sehingga bisa dihuni kembali. Sesudah itu mereka nanti insya Allah bisa berusaha lagi, bisa berkegiatan lagi sehingga insya Allah bisa lebih sejahtera. Rancangannya pun dilancang untuk menjadi sebuah kampung yang nyaman bagi semua. Bukan sekedar membangun unit per unit tapi membangun kembali sebuah kampung yang terintegrasi. Selama proses penataan berlangsung warga tinggal di Rusunawa, Cipinang. Warga itu hanya dilibatkan untuk mensupport teman-teman yang bergotong royong membangun dari kampung ini. Sifatnya begitu. Sementara mereka ada di tempat pengungsian yaitu di Rusunawa, Cipinang Besar Utara. Rencananya penataan kampung gembira gembrong membutuhkan waktu tiga bulan. Lokasi juga dirancang ramah anak dan lansia dengan konsep waterfront atau permukiman menghadap sungai. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One, mengabarkan.